Fenomena ikan menepi atau terdampar di pantai dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, satu perubahan suhu air laut. Anomali suhu laut dapat menyebabkan ikan-ikan kecil bergerak ke pinggir pantai. Dua dinamika arus laut. Arus laut yang lebih dingin dapat mendorong ikan-ikan ke permukaan dekat pesisir. Tiga, kekurangan oksigen. Proses oksigenisasi yang tidak optimal dapat membuat ikan kekurangan oksigen sehingga mereka merapat ke pantai. Pada, pengaruh angin laut. Angin laut dapat mendorong ikan-ikan kecil. Mengikuti arus hingga terdampar di pesisir. Lima, ledakan populasi plankton. Fenomena upwelling. Membawa nutrisi dari laut dalam keperairan dangkal. Memicu ledakan plankton yang menarik ikan-ikan kecil ke pantai. Enam alga beracun. Red tide. Ledakan alga beracun menghasilkan racun yang berbahaya bagi kehidupan laut. Ikan yang terpengaruh bisa kehilangan orientasi dan terdampar. Enam, kualitas air yang buruk. Penurunan kualitas air di laut dapat menyebabkan ikan-ikan menepi ke pantai. Fenomena ini sering dijadikan tanda untuk mengamati perubahan lingkungan laut atau bahkan potensi bencana alam seperti tsunami. Tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekosistem laut. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe atau follow Chanel Fatinet. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!